Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah koneksi antarmateri modul 2.1 Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi Salam dan bahagia Kenalkan, nama saya Didi Sriutomo, CGP Angkatan 7 Bandar Lampung Dengan unit kerja SMK Negeri 2 Bandar Lampung Dengan fasilitator Ibu Sri Restu Wayu Ningse MMPD Dan pengajar praktek Ibu Hermina SPD Di dalam koneksi materi ini, kami diminta Membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi Dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas Pembelajaran berdiferensiasi Tom Linson pada tahun 2000 Menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha Untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas Untuk memenuhi kebutuhan belajar Setiap individu pembelajaran berdiferensiasi adalah Implementasi pembelajaran yang mengakomodir Pemenuhan kebutuhan murid dengan memperhatikan aspek kesiapan murid Aspek minat murid dan profil belajar murid Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas Pembelajaran berdiferensiasi adalah Menciptakan suatu kelas yang beragam Dengan kesempatan meraih konten Memproses suatu ide Dan meningkatkan hasil belajar murid Dengan pembelajaran yang efektif Melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid Dengan lebih komprehensif Agar dapat merespon dengan lebih tepat Terhadap kebutuhan belajar mereka Setelah memetakan kebutuhan belajar murid Maka langkah selanjutnya adalah Menentukan strategi diferensiasi Apa yang akan diterapkan Nah, inilah tiga strategi pembelajaran berdiferensiasi Yang pertama, diferensiasi konten Guru menyesuaikan materi pembelajaran Dengan kebutuhan belajar murid yang beragam Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan Kesiapan dan profil belajar murid Yang kedua, diferensiasi proses Guru menyajikan proses pembelajaran yang beragam Sesuai dengan kebutuhan belajar murid Yang beragam Sesuai dengan pemetaan gaya belajar murid Diferensiasi produk Guru memodifikasi tagihan produk Yang dihasilkan murid Sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari Dan proses yang telah mereka lewati Selama proses pembelajaran Langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi Menentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas Melaksanakan pemetaan kebutuhan belajar dengan cara asesmen diagnostik Ketiga, menentukan strategi yang digunakan Baik itu konten, proses, ataupun produk Kempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi Dan kelima, penilaian berkelanjutan Sesuai dengan tujuan dan kebutuhan murid Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal Dengan cara memetakan kebutuhan belajar murid Yang menjadi dasar bagi praktek berdiferensiasi Pembelajaran yang guru lakukan di kelas setelah guru mengidentifikasi kebutuhan murid Maka, guru kemudian dapat menentukan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi Yang tepat dilakukan di kelas itu adalah apa Koneksi antarmateri dari seluruh materi Modul itu saling berkaitan Yang pertama tentang filosofi pendidikan KHD Nilai dan peran guru penggerak Fisi guru penggerak Budaya positif Nilai-nilai dan peran guru penggerak Dan sampai sekarang yaitu Pembelajaran berdiferensiasi Pada filosofi pendidikan Kiajatiwantoro Pada modul 1.1 Tujuan utama pendidikan adalah menonton segala kodrat Minat dan bakat murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Maka, pada pembelajaran berdiferensiasi Guru memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi Yang dapat mengakomodir keberagaman gaya belajar murid Melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar Pada modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak Seorang guru penggerak hendaknya memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid Guru memberikan tuntunan dan arahan Memunculkan motivasi belajar dan menanamkan nilai-nilai kebaikan Maka, pada pembelajaran berdiferensiasi ini Guru memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi Yang dapat mengakomodir keberagaman gaya belajar pembelajaran Diferensiasi mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid Modul 1.3 Tentang visi guru penggerak Menyatakan bahwa Guru Menggunakan skema bagja untuk menyusun pemetaan kebutuhan belajar Guru memiliki visi mengenai pembelajaran murid di masa depan Kesuksesan murid untuk memiliki karakter profil pelajar pansesila di masa depan dipengaruhi oleh masa kini Maka, pada pembelajaran berdiferensiasi Guru memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi Yang dapat mengakomodir keberagaman gaya belajar murid sehingga pembelajaran yang optimal dapat tercapai Pada modul 1.4 Budaya positif Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan membutuhkan budaya positif Guru memegang posisi kontrol sebagai manager sehingga murid merasa dihargai Selain itu, guru dapat melakukan keyakinan kelas agar Tercapainya kelas yang menyenangkan sesuai dengan impian murid Maka, pada pembelajaran berdiferensiasi Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan kepada murid Untuk menentukan sendiri tugas yang ingin ia kerjakan Sehingga murid merasa dihargai karena sesuai dengan keinginannya Dan lantas mencoba mencari solusi atas permasalahannya Nah, inilah kaitan filosofi pendidikan KHD Nilai dan peran guru penggerak Visi guru penggerak Budaya positif Pembelajaran berdiferensiasi Pada akhirnya, semua saling berkaitan Bagai sistem kerja mesin Semua saling terkoneksi Sehingga dapat berjalan dengan baik Mereka belajar pun diharapkan akan terwujud Simpulan Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filosofi pendidikan KHD Wantoro Yaitu, pembelajaran yang berpihak kepada murid Pembelajaran haruslah mengutamakan kebutuhan murid Dan mengakupuntir semua keragaman pada murid Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu ciri budaya positif Yang bisa kita terapkan di sekolah Terima kasih Demikian koneksi antar materi Salam dan bahagia Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati